Pada masa Sri Sultan Hamengkubwono VI bertahta, banyak pesanggerahan di Ngayogyokarto Hediningrat yang dibangun semasa Sri Sultan Hamengkubwono II sudah rusak. Namun Sri Sultan Hamengkubwono VI membangun pesanggerahan adalah untuk kepentingan pesiar saja, bukan pertahanan. Sehingga bentuk dan tata ruangnya juga berbeda dengan bangunan sebelumnya. Pesanggerahan itu antara lain Ambar Binangun, Ambar Rukmo, dan Ngeksi Gondu. Pesanggerahan Ambar Binangun dibangun di Kalipakis, tidak jauh dari pesanggerahan Sonopakis yang sudah rusak. Pesanggerahan dibangun pengusaha Belanda bernama Wens Chang dan berupa taman kerajaan yang eksklusif milik Kesultanan Yogyakarta. Berdasar huruf Jawa kuno pada Tugu Persasita, satu tertulis kalimat, Datu Sipun Kelangenan Dalem di Ambar Binangun, Mulan Sakban Tahun Besi Nengkalan, Terto Hasli Rosab Diningratu, HBPing 6. Artinya, Kelangenan Dalem di Ambar Binangun ini selesai dibuat Mulan Sakban 1784 Jawa atau 1855 Masai oleh HB 6. Atas jasanya, Sultan HB 6 menganugerai Wens Chang gelar Nayoko. Sebagai taman kerajaan yang eksklusif, pesanggerahan ini dilengkapi dua kolam renang yang saling berhubungan di belakang Dalem Ageng. Kolam ini sekarang telah berubah menjadi tempat pertemuan dan ruang penyimpanan. Pada monografi pesanggerahan-pesanggerahan keraton Yogyakarta yang diterbitkan BPJBDIY tercatat, pada masa pemerintahan Sultan HB 7 dan HB 8 dilakukan perbaikan dan perubahan pada pesanggerahan ini. Pada masa penjajahan Jepang, pesanggerahan ini dipakai untuk pusat latihan Keibudan dan Seinendan. Sedang pada masa kelas 2, terutama Gedung Pangeran, dipakai sebagai gudang obat-obatan dan senjata tentara milik Republik Indonesia. Tapi karena Belanda mengetahui lokasi tersebut dan fungsi gudangnya oleh tentara Republik Indonesia, gedang tersebut dibakar supaya tidak direbut Belanda. Secara umum, pesanggerahan ini masih berfungsi hingga kini dan menjadi gelanggang pemuda yang bisa digunakan para mahasiswa, para pelajar, bahkan juga untuk pelatihan-pelatihan. Hanya Taman Buah sudah hilang dan di bagian utara telah dibangun sebuah sanggar pramuka. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.